Pemirsa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan repites bagi warga korban banjir yang kini menempati beberapa poskop pengungsian di wilayah Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nantinya sebanyak 500 warga yang telah diseleksi akan dilakukan tes oleh petugas bus kesmas secara bertahap di tempat yang berbeda. Selain melakukan pengawasan ketat dengan menerapkan penyekatan tempat tidur bagi warga korban banjir, kini pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui petugas bus kesmas setempat akan melakukan repites kepada warga korban banjir yang kini menempati beberapa titik poskop pengungsian di Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung. Langkah tersebut dilakukan pemerintah dalam upaya mencegah adanya penyebaran COVID-19 di lokasi banjir ataupun di tempat poskop pengungsian yang diisi oleh banyak warga sehingga dapat secara cepat terjadi penyebaran virus jika tidak ada yang mengalami gejala COVID-19. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyediakan sebanyak 500 alat rapid test yang nanti akan didistribusikan melalui petugas bus kesmas. Warga yang akan dites oleh petugas kesehatan yaitu warga yang sudah mengalami beberapa gejala COVID-19, juga warga yang sedang dalam pengawasan kesehatan oleh petugas bus kesmas. Pengungsi yang ada di wilayah Kecamatan Balendah itu akan diberikan 500 rapid test ya dan itu nanti kita akan ambil adalah sampling dan diindikasikan yang terutama adalah yang mempunyai keluhan dengan batu pilon. Jadi tidak hanya pengungsi yang ada di Inkanas saja, karena kita ada beberapa tempat untuk mengungsi, jadi di seluruh wilayah Kecamatan Balendah. Warga korban banjir, Hani, mengaku senang dengan adanya rencana pemeriksaan rapid test. Dirinya khawatir jika tinggal di pengungsian, selain terancam corona, penyakit lain seperti gangguan kulit serta ispa dapat mengancam seluruh pengungsi korban banjir. Warga di Himbau untuk tetap waspada terhadap penyebaran COVID-19, dengan menerapkan social distancing atau menjaga jarak aman minimal 1-2 meter. Selain itu warga pun di Himbau untuk menggunakan masker saat akan melakukan aktivitas di tempat lokasi banjir. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV